Halo sahabat-sahabat sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioners atau siapapun yang sering melihat video-video saya. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, silahkan subscribe channel saya agar saya tetap semangat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan aplikasi dari channel ini atau juga dorongan-dorongan sedikit-sedikit lah ya bagi teman-teman. Tidak enak kalau sebut motivasi nanti lagi, orang ada yang ketawakan dari sebelah gitu ya. Teman-teman pioners ada informasi ya di grup kita, Human Powered Identification, Verification, mana ya? Ini Ya, Bang Nikolas ini Verifikasi manusia sementara Itu diproses oleh individu yang telah disetujui sebelum yang memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi QSC Anggota lain, sehingga mencegah individu membuat akun palsu Oh, itu semacam adi di apa ya, direferensikan ya teman-teman ya Untuk mengatasi masalah QSC yang dapat disekalakan PQSC sekarang menawarkan tenaga kerja validasi manusia yang kuat dan mandiri Di lebih dari 200 negara di seluruh dunia Area yang mewakili sekitar 92,6% populasi global jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125 ribu validator terpercaya Yang memvalidasi aplikasi QSC secara global Yang upayanya dihargai dengan Pi Ya, terkesan ini Pi Network ini sumpong banget ya Belum open minute sudah seperti sangat percaya diri kan Iya, 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 itu Terserah dong, Nikolas atau Timia ya Apalagi ada Bang Dema juga ya Oke Oke, selain mencegah akun spam dan mencegah aktor jahat BQC membantu jaringan untuk memantuhi peraturan hukum sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Dan di era I, B, Network telah membangun solusi QC terhukur, terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dengan verifikasi manusia, cross-sourcehip untuk solusi yang efisien dan responsif. Ini istilah-istilah tinggi ya teman-teman ya. Istilah I juga ada di SMH juga ya. Oke, kemudian memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia, wow. BQC memungkinkan jaringan untuk membangun komunitas kripto yang patuh secara hukum yang dioptimalkan untuk akurasi, privasi, dan aksebilitas global dan yang terbaik itu adalah benar-benar manusia pada intinya. Hebat ini ya, yang menyusun kata-katanya ini keren ini ya. Apakah ini dari tim Core Team, dari Core Team atau dari Nikolas? Atau dari penemu video ini ya, penemu gambar ini ya. Nah ini. Ini ya. Yang temukan gambar ini ya teman-teman ya. Saya rasa hebat orang ini ya. Punya wawasan luas ya. Bandem harus belajar kepada orang ini. Sebenarnya sulit bagi pengusaha manapun untuk mengetahui apakah atau kapan proyek mereka akan berhasil dan itu juga berlaku untuk kita. Apa yang kami ketahui adalah bahwa Pi memiliki visi besar untuk jaringan dan ekosistem yang dapat diakses dan inklusif. Kata-kata inklusif ini sering saya temukan ini. Yang dibangun di atas blockchain dan didorong oleh cryptocurrency yang terdistribusi secara adil. Lalu kekuatan komunitas, kami semakin dekat setiap hari untuk mewujudkan visi tersebut. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nikolas Kokalis, sahabat saya, adalah seorang pendiri dan kepala teknologi di Paniator. Dr. Nikolas Kokalis memiliki latar belakang yang luar dalam teknologi blockchain. Di awal PHD bekerja, Dr. Nikolas Kokalis membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar. Pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan sebagai bagian dari pasko kadoktoralnya. Dia memperkenalkan dan mengajar CS5359B, aplikasi terdesentralisasi pada kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Kokalis dapat berbicara tentang potensi teknis, finansial, dan sosial dari cryptocurrency dan keterbatasannya. Artikel ini pertama kali muncul di tab forum, sumber minepi.com blog slash blog slash nicolas kokalis opet. Ya, sepertinya ini dari minepi ya. Nah, saya heran kok DR ya, DR kecil dokter ya. Harusnya DR besar dong dokter ya. Kalau DR kan dokter ya. Apa dia dokter atau dokter? Jadi ini yang nulis ini harusnya DR itu DR besar dokter ya, teman-teman ya. Nah, oke itu informasi hari ini. Bukan memang ada-ada bagi mereka yang dari sebelah yang tidak senang. Kenapa Bang Nema menggunakan topi tupluk ya. Ini merupakan bentuk atau reaksi santai dari Bang Nema sembari menanti QSC. Artinya membuat persiapan lebih lama lagi. Ya, makanya kita santai aja ya. Menanti QSC dan Open. Open my net teman-teman ya. Oke, saya rasa itu informasinya hari ini. Ya. Informasi terbaru dari channel saya. Ya. Teman-teman tetap. Saya bersemangat karena ternyata masih banyak teman-teman yang masih tekun, masih bersama saya ya. Saya pikir tinggal saya sendiri yang main yang di-main network ternyata masih ada teman-teman yang lain ya. Oke, sukses bagi teman-teman semuanya ya. Tetap semangat dan... Apa namanya? Yel-yel kita jedar, jedar, jedar. Saya lihat juga Bang Aba Safwan ya. Tidak lagi aktif entah ada apa ya. Apakah mungkin karena tidak ingin di... Nyinyir yang dari sebelah ya. Tapi bagi saya sih teman-teman selama itu... Tidak mengganggu orang ya. Dari channel saya membahas pain network atau aplikasi lainnya. Ya. Saya rasa kenapa tidak ya. Masing-masing kita punya... Hak ya. Kalau tidak senang ya Anda buat channel aja juga lalu mereview. Salam sukses bagi teman-teman semuanya. Salam.